Q&A, olah nafas. Apa yang terjadi ketika saturasi rendah? Saya keringat dingin, saya pusing, saya fly. Apa yang bisa terjadi ketika saturasi rendah? Banyak hal yang terjadi. Yang pasti ketika saturasi, apalagi pertama kali dalam hidup ini, kita saturasi di bawah 90, tiba-tiba bahkan di bawah 70. Ada yang mencapai antara 60-70. Jadi kan skala angka yang rendah banget. Bahkan kalau di orang yang nggak mengerti olah nafas begitu, mana bisa orang seterusnya 60? Untuk 90 aja dilarikan ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Kapan saturasi turun? Bapak-Ibu kalau pasang saturasi bisa melihat atau nanti lihat di file di mana saya seperti ini dan direkam dan saya tunjukkan saturasi saya supaya kalau Bapak mengalami itu, Pak Jirat juga begitu. Jadi dengan diperagakan, bahkan dilihatkan, saya mengurangi. Harusnya Bapak-Ibu kan meren, tutup mata, konsentrasi, malah nggak usah pakai alat, supaya lebih tenang, ini kan di jebit. Tapi ini tujuannya supaya meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam olah nafas itu sebenarnya apa yang terjadi. Maka saya pasang saturasi dan saya rekam, saya tunjukkan. Nah, waktu kita tahan nafas, kan memang tubuh tidak mendapat suplai oksigen lagi. Tapi apa yang sudah tadi disimpan. Bahkan kita dibuang dulu, baru ditahan. Jadi betul-betul kita hidup, butuh ini tubuh menggunakan oksigen, hanya betul-betul apa yang tadi sudah disimpan di masa persiapan. Tapi Bapak-Ibu nanti bisa melihat. Waktu digarit begitu, saya harit yang kedua. Itu saya tunjukkan, sengaja saya tunjukkan gitu. Sampai detik yang mendekati 40 atau 30 itu masih 100 terus oksigen saya, saturasinya gitu. Lalu turun, 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 turun. Nah, di read yang ketiga, berarti yang 60 detik, lalu tarik nafas. Begitu tarik nafas, ini saturasi masih turun ini. Bahkan turun sampai sekitar 60-an gitu. Loh Pak, tarik kok jadi turun? Kan tarik nafas Pak, kok masih turun terus? Nah, sekali lagi, tarik, masuk paru-paru, oksigen diambil, pindah ke jantung, jantung pompa, sampai ke jari-jari. Itu ada jeda waktu antara tarik sampai ke jari-jari. Makanya jangan heran, sudah tarik kok masih turun terus? Kan sampai di jari-jari ini ada jeda. Tarik, diambil oksigennya, masuk, pindah ke bilik jantung, pompa, beredar, dari jantung berjalan sampai ke jari. Makanya jangan heran kalau begitu tarik gitu, dia belum naik. Nah, tapi juga begini, akan kelihatan kalau kita sudah mampu sampai misalnya 90 detik. Itu nanti begitu kita tahan, tahan gitu ya. Pas sudah nggak tahan, tarik gitu aja, itu udah langsung naik. Mulai dari 60, 70, 80. Jadi naiknya lebih cepat. Tapi kalau kita baru 60, itu kadang pas tarik gitu. Kenapa? Karena begitu sudah sampai cukup lama, bahkan sampai 60 tangan saya kebentur gitu. Begitu tarik gitu, tunggu kayak orang banyak buka puasa gitu. Begitu makan, sedot, sedot. Kayaknya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau ajarkan adalah apa yang terjadi waktu saturasi rendah. Ini saya cerita dulu di kelompok yang lain, di mana saya pernah belajar dan bayar. Itu bahkan instrukturnya itu berkata begini, setelah 60, tarik nafas. Anda akan merasa fly. Tarik nafas. Segala pagi, Anda akan merasa fly. Memang benar. Banyak sekali yang begitu udah tahan nih, tahan, tarik. Kayak kesemutan, tapi yang jelas bisa kayak gelap sebentar, kayak fly gitu ya. Gimana nggak fly waktu kita tarik? Tadi kan usah saturasi masih diturun ke bawah gitu. Jadi itu wajar juga ya. Terjadi kayak fly, bahkan kayak gelap sedikit gitu ya. Nah, kalau Bapak-Ibu takut dengan gelap atau fly, ya pas mulai mau, kan udah kira-kira nih ya, udah mau tarik nafas nih gitu. Sambil buka mata aja, karena kalau orang buka mata nggak akan nge-fly banget gitu ya. Bisa melihat saturasinya, itu memang rendah. Jangan takut lihat saturasinya 60 gitu ya. Tapi itu mengurangi efek fly atau gelap. Dan begitu fly, tapi tunggu, ini kan sudah tarik nafas. Jadi fly-nya nggak akan lama, karena sebenarnya itu dampak dari tadi sebelum tarik nafas itu. Jadi udah 60 detik, udah 70 detik, tarik nafas. Anda akan merasa fly, itu masih dampak dari yang tadi, dengan cepat akan hilang. Jadi kalau misalnya yang mengalami, saya fly, Pak, gitu ya. Dalam kelompok yang lain, bahkan sampai instrukturnya itu berkata, tarik nafas. Anda akan merasa fly. Jadi kalau yang mengalami seperti itu, ya ada juga yang nggak ngalami. Yang nggak ngalami, pengen nggak? Mau nge-fly ini sama Pak Jarod, nggak bisa beli narkoba. Kalau mau ada tekniknya sebenarnya. Waktu narik itu lebih semangat, lebih dalam. Nggak lewat hidung. Buangnya harus lewat mulut. Dan nariknya harus dalam. Sampai di sini itu kayak hidungnya kayak bergetar. Itu kan nariknya dalam gitu. Buang, habis gitu. Nanti Anda nge-fly. Bener. Kalau nggak, coba. Tapi kalau tarik nafas, lepaskan lewat hidung, Anda memang akan bisa tahan nafas lebih lama. Gimana lebih lama? Buangnya Anda nggak habis. Maka kadang-kadang peragaannya ekspresif. Buang nafas, saya meragain. Meragainnya. Benar-benar habis. Begitu habis, nah hanya sebentar. Karena sebentar, rasa terhasil berosot sampai 60. Nggak nge-fly lah dalam jemaat 60. Tapi sekali lagi, jangan takut kalau ngalami fly. Itu wajar banget paling ngalami fly itu kalau benar-benar buangnya itu sungguh-sungguh gitu. Sampai habis, dan saturasi sampai 60 atau 70 gitu ya. Pertama kali mungkin udah perlu 60-70. 80 mungkin udah fly. Tapi sekali lagi, jangan takut. Kecuali sekali lagi, yang punya masalah jantung ya. Jadi begitu agak pening aja, nah hanya jangan lama-lama. Bertahap aja. Bertahap, bertahap, bertahap. Jangan memasakkan diri sampai andainya nanti mampu 60 detik, mampu 70. 70 nggak nge-fly, 80. 80 nggak nge-fly, 90. Bukan soal nge-fly apa nggaknya. Tapi kita tahu berarti oh batasnya di sini. Bahkan nge-fly nggak nge-fly gitu ya. Kalau emang udah nggak tahan, ya emang harus tarik nafas. Tapi kalau sampai ada yang merasa fly, itu biasa. Kalau waktu tarik nafas, saturasi masih turun, itu biasa. Bahkan tarik nafas, kita selesai tigari gitu ya. Loh, Pak, kok setelah saya masih turun-turun gitu? Itu kenapa? Karena memang kita dihabiskan oksigennya, lalu bernafas lagi, kemampuan tiap utang kembali naik, berbeda-beda. Bahkan kadang tidak stabil. Tapi dengan cepat nanti akan stabil di kondisi normalnya. Misalnya 1997, bahkan kemungkinan besar naik itu tinggi gitu ya. Dengan tarik nafas lagi, selesai gitu kan. Tapi rendah kan, naik, boleh diakhiri dengan, jadi begitu mengakhiri 3 rit atau 4 rit, Bapak-Ibu nyoba nanti 5 rit gitu ya. Mengakhirinya sebenarnya dengan olah nafas, tenang, dalam-dalam. Nah, balik 98, 99, oke, lepas alat dah selesai gitu ya. Tes PH, pasti naik. ya. Yes.